Oke It's too easy, jauh gampang kalau No, because I want to I can, I can do it very fun It will be very fun Untuk nonton, untuk lakukan Fun untuk aku mungkin untuk bikin gak akan jauh fun So, it looks like something like excitement for you Ya Ini sepertinya kayak kesenangan buat Aska Untuk bisa lawan Vicky dan mukulin Vicky Mungkin gitu bro Yang dipaksud Terjawab mas? Terjawab ya Ada lagi mungkin silahkan Ya Boleh di over mungkin tadi mbak Pak Saya Indra dari Barista Erco Gadi Ya Mungkin pertama saya mau ke mas Vicky dulu nih Ya Ya Mas Vicky mungkin Pertimbangan atau Persiapan apa aja yang sudah mas Vicky lakukan Karena ini yang dihadapi pemegang Sabuk hitam gitu Walaupun ini kebelas tahun Cuma Tidak bisa jangka premen gitu Artinya maksudnya gak kayak lagi kemarin gitu ya Betul Ya Kemudian yang kedua Untuk Promoter atau untuk Master Daddy begini mas Mungkin pertandingan sebelumnya kan terlihat seperti Lebih ke entertainment gitu ya Nah Yang kali ini dengan masuknya mas K Terlihat lebih kayak ke profesional gitu Sudah masuk yang Pertarung profesionalnya Mungkin di depan Prosedur game one ini akan menjadi satu wadah Pertandingan yang lebih serius gak sih? Seperti Champion one gitu Terima kasih Terima kasih Oke Baik mungkin Boleh di jawab dulu pertanyaan pertama Pertanyaan yang pertama Higi Yang pasti Sebelumnya terima kasih Di sebelah saya Dan coach saya Memang Yang awal mengenal Tiju juga saya belum lama Beliau Coach Armin Yang banyak memberikan saya pelajaran tentang Tiju Dari beberapa-beberapa pukulan dan lain-lain Pasti Ya aku Saat ini usia 30 Sekian tahun lah Hampir umur 40 tahun Tapi memang Ya kita harus menyesuaikan dengan kita lari Setiap hari Mungkin Memdekati hari pertandingan besok Kayaknya harus Tidak ada kegiatan shooting Biar lebih berapa aja gitu Terus nanti Ya tinggal disesuaikan dengan Napas kita Biar lari Dan lain-lain Masih butuh beberapa olahraga Olahraga untuk menyesuaikan Dan teknik-teknik latihan sendiri aja Dan setau saya juga Masih aktif bermain sepak bola Sehingga katanya memiliki kardiru yang sangat baik Untuk orang berusia 30 lebih Seperti Vicky ya Mungkin Karena main bola hampir seminggu Bisa berapa kali gitu Dan main bola 45 menit Mungkin itu sebagai bentuk juga Untuk membantu nanti saat diri gitu Oke Baik Mungkin sudah terjawab Silahkan Mas Den Gak tau kalo saya dengar dari Cata-cata Vicky Dari bermain sepak bola Latihan lari gitu Kok kesannya mau lari gitu Kok gak latihan lucu gitu Maksudnya Misalnya latihan lari Latihan sepak bola Itu kan lari ya maksudnya Kok gak latihan Ya gak tau dong Maksudnya 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 kayak mau lari Tapi gak akan seperti hal kita Hedda Yang keluar dari ring Ya kita lihat aja besok diri Kita ini Ngobrol bukan Periakan keumumnya Isis gladiator Kalau untuk menjawab pertanyaan anda tadi Ya sebenarnya ini awalnya memang Saya melihat dari Dari desa nanya Vicky Desa nanya Vicky Yang memang dia orangnya seperti itu Ya buat saya Supriani Dan karena askanya menyambut dengan baik Saya melihat ada sebuah kesempatan Kenapa tidak Kalau memang menjadikan benar Kenapa tidak Kita jadikan benar Dan tapi saya bilang bahwa Kita gak akan Gimik-gimikan juga Kita gak akan Saya gak tau ya Saya tidak bisa mengatakan bahwa Yang kemarin itu Aldi nya Gimik apa tidak Nanti saya salah Tapi kelihatannya seperti itu Bukan Kikinya ya Aldi nya ya Nah kalau ini Dodo nya udah saya katakan Ini gak ada Gimik-gimikan ya Jadi kalau misalnya nanti Satu londe selesai Ya satu londe selesai Tapi kita membuatnya Tiga londe 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 Kalau dari Kursus Dodo game on nya sendiri Ya saya cuma melihat ada sebuah Peristiwa Dan peristiwanya bisa dibuatkan sebuah acara Dan acaranya sebenarnya juga Perlampingan Ya kita buat Saya pernah buat ini Dulu catur lah Jadi kita buat baik saya rasa udah terjawab sekali ya ada lagi mungkin temen media mau nanya mungkin satu ini kan pertandingan kedua dan pertandingan kedua ini lawannya gak kayak yang kemarin nih kalau misalnya kalah kayak gimana nih terus buat om deddy atau askanya sendiri maksudnya aska deh tega oke baik tapi dimana-mana kalau fight gak pengen usia sebetulnya ya baik silahkan mungkin mau dijawab duluan lagi Vicky mau jawab duluan atau aska mau jawab duluan aska boleh silahkan yang kasihan well sedikit mungkin but om Vicky kan yang tadi pengen fight papa ya nah i am defending papa oke ya ya it's going down gak tega tapi pokoknya it's going down ya baik itu statementnya cukup bagus banget ya sedangkan Vicky silahkan menang atau kalah itu dalam pertandingan sudah biasa seorang juara boxer dunia seperti Mike Tyson aja ada ranking kalahnya atau menang itu mereka tak mikirkan tapi yang pasti saat kita dihadapkan oleh musuh oleh lawan semaksimal mungkin yang ada bukan lagi pertarungan untuk olahraga tapi harga diri oke akan jadi mungkin sebagai penyemangat ataupun penambah dari visi kita berarti kalaupun kalah kalah dengan respect itu berarti maksudnya ya mungkin ya ya lawan aja dululah ya lawan aja dululah silahkan gua repotankan lagi silahkan ada lagi oke selamat sore saya dari Andrial Selebrita Expo ke-7 untuk Aska mungkin besok pertandingan melawan Vicky ini kamu melihat di segi Vicky ini punya catatan yang pernah ada di webinar berani pejara gitu itu Aska sendiri melihatnya dari sisi mungkin agak gentar atau itu saya katakan kamu punya basic di pelatihan gitu mungkin gimana ini adalah ini akan di ring ada rules tidak ada apa-apa dan saya sudah berlatih untuk 6 tahun ya kan sejak saya berapa? 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 masih 8 tahun aku berlatih jadi aku gak tahu dan bahkan di usia yang masih sangat muda bahkan pernah di react oleh Kabib Nurmagomedov ya dan itu go viral pada saat Aska waktu usia yang masih sangat muda bahkan ditonton oleh banyak MMA fight fans dunia itu Kabib sampai datang sama temen-temannya dan wow this kid this is amazing Kabib sampai begitu terjawab ya mas ya? ada lagi mungkin satu dua pertanyaan lagi? masih kita buka tadi master daddy udah bilang boleh oke cuma nanti keluar nanti hati-hati gak 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 ada? oke kalau rasanya sudah sudah ada yang mau nanya mungkin kita akan tambahan oh mau mau ya oke mas berdiri gitu mas kamu gini silahkan di sebelah sini itu yang baju biru yang nguntet nah gitu ya saya mau nanya nama saya Eki dari CumiCumi.com mau nanya ke Om Deddy ini gimana perasaan Om Deddy nanti kalau kalau andainya Haska kalah di pertandingan ini sama seorang Vicky Prasetya apa gitu saya tuh dari generasi saya tuh hidup di generasi yang kalau di sekolah kalau sekarang kan di sekolah gak ada yang dipukul ya kalau umuran saya umuran Max Metino kan kalau di sekolah Natal dipukul ya guru tuh boleh mukul jaman dulu di sekolah kalau jaman sekarang kan guru mukul masuk kantor polisi kan kalau jaman dulu kan gak saya itu baby boomers jaman dimana kalau di sekolah dipukul saya pulang lapor ke ayah ibu saya dikukul lagi saya di rumah dikukul lagi dan lebih lain jadi kalau dia misalnya kalah pukul sama Vicky sampai rumah ya iya saya gak ngomong ya saya ngomong ya silahkan berimajinasi saya gak ngomong sih tapi ya tau ya bodoh bodoh banget biasanya itu dan saya udah sering pukul-pukul lagi sama dia maksudnya dia udah biasa suaring sama saya juga jadi udah biasa tapi ya tadi bagi-bagi Vicky mengatakan menang kalah dari semua pertandingan itu hal yang biasa itu hal yang biasa kalau dia menang disini kalau dia menang disini artinya dia tidak boleh kebaru bangga gak boleh terlalu jumlah itu yang pasti kalau dia kalah dia harus belajar jadi kenapa dia bisa kalah baik mungkin ada yang mau ditanyakan lagi oh oke silahkan sebetulnya makasih banyak atas kesempatannya aku Vyla dari tipsa web mungkin ini pertanyaannya ke aska ini tuh sebagai akhir-akhir-akhir pertandingan ini tuh aska tuh ada jambat bas-dedang ke mata papan kiri aska gitu gak sih itu kan yang anda mau dari tadi kan oh iya pertanyaan itu pertanyaan itu terima kasih benar sekali terima kasih mewakili semua mewakili semua kan oke beneran to be honest aku juga gak punya masalah sama Miki right sebelum ini i am it's not my problem aku beneran gak punya masalah so that's their problem apa aku kata bisa menjawab di gramatnya tidak mau terlibat di gramatnya tidak mau terlibat di gramatnya saya juga bicara sama Vicky Vicky karena saya menghargai Vicky sekali karena Vicky sangat menghargai juga askanya Vicky kita low down ya karena saya gak mau ada di berita saya gak mau ada di media dan sebagainya karena buat saya ketika berita dia ada di media terus-terusan apalagi berhubungan dengan hal-hal seperti itu akan negatif impactnya begitu tapi kalau sudah sudah selesai sudah sudah tidak ada masalah jadi kita pukul-pukulan aja tapi kalau ditanyanya sama itu sebenarnya gak ada urusannya dengan dengan hal tersebut terima kasih terima kasih